Halo teman-teman semuanya, saya Fad dan selamat datang di isokutek. Siapa yang gak tau Gojek? Perusahaan transportasi online asli Indonesia ini bakalan go internasional dalam waktu dekat. Ya, sebelumnya di tahun 2017, CEO Gojek, Nadiem Makarim menyebutkan akan mengespansi pelayanan Gojek ke luar Indonesia. Namun pada saat itu belum pasti negara mana yang pertama akan dimasuki oleh perusahaan yang mempunyai valuasi lebih dari 1 juta dolar itu. Dan kemarin ini teman-teman, dikutip dari beberapa surat kabar lokal negara Vietnam, Gojek sudah menawarkan beberapa keuntungan untuk mereka yang bergabung dengan kemitraan Gojek. Disebutkan juga di situ, Gojek akan resmi mulai beroperasi di Vietnam pada bulan Juli mendatang. Dengan begitu, sudah resmi, Vietnam merupakan negara pertama yang akan dimasuki pelayanan dari perusahaan transportasi online asli Indonesia ini. Untuk menarik mitra pengemudi di Vietnam, selain menawarkan beberapa keuntungan tadi itu, Gojek juga dikabarkan tidak akan membebankan biaya komisi sebesar 20% pada awal kemitraan. Tidak seperti persaingnya, yaitu Grab yang sudah ada di Vietnam lebih dulu, yang mewajibkan mitra membayar komisi sekitar 28% pada awal kemitraan. Dengan beberapa tawaran keuntungan dan juga tidak adanya komisi pada awal kemitraan ini, membuat persaingan antara Gojek dan Grab akan diberediksi semakin ketat di negara Vietnam tersebut. Gojek sendiri memang diperkirakan akan segera masuk ke Vietnam sebagai upaya melebarkan bisnisnya di Asia Tenggara, Bahkan pada awal bulan Maret lalu, perusahaan aplikasi transportasi online ini diberitakan telah melakukan proses perekrutan mitra. Masuknya Gojek ke Vietnam ini memang diperkirakan akan membuat peta persaingan menjadi lebih menarik. Pasalnya di Vietnam sendiri, saat ini baru ada satu pemain di bidang transportasi online, yakni Grab. Awalnya dulu selain Grab, ada Uber yang turut menjadi pesaing, dan lebih dulu masuk di Vietnam. Namun Uber tak bisa berbuat banyak di pasar Asia Tenggara, dan menyerah beberapa waktu yang lalu. Kita doakan saja semoga perusahaan transportasi online asal Indonesia ini bisa bersaing dengan pesaingnya, dan segera merambah ke negara-negara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan lain sebagainya. Semoga itu tadi kabar dari Gojek yang akan go internasional dalam waktu dekat ini. Jangan lupa seperti biasa, like, share, komen, dan subscribe Isokutech agar teman-teman selalu update dengan berita-berita teknologi terkini. Dan terakhir, salam teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.